Aplikasi SIM SPPD adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat surat perjalanan dinas dengan lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rudy Doa masih dalam review aplikasi Visual Basic Excel. Nah pada pertemuan kali ini kita akan coba mereview dan mendemokan aplikasi SPPD perjalanan dinas yang sudah diupdate ya teman-teman. Oke tanpa berlama-lama tapi sebelum dimulai tidak ada salahnya teman-teman semua dukung channel ini dengan cara klik subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, like apabila suka dan share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat. Mari dukung channel ini agar lebih berkembang khususnya bagi pendidikan Indonesia. Untuk menjalankan aplikasinya ada beberapa hal yang harus diikuti dulu ya teman-teman. Yang pertama silahkan install fonts yang bernama poppins yang berada di folder aset. Saya perbesar dulu terus pilih folder fonts nanti akan ada satu file namanya poppinsregulair.ttf ya ini fonts bisa didownload di Google. Cara installnya klik kanan lalu pilih install for all users. Nah berhubung disini saya sudah menginstall jadi tidak perlu install. Ini cukup satu kali aja ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman silahkan aktifkan makronya untuk yang versi 2010 seperti saya. Caranya klik menu file lalu pilih option lalu pilih custom rebounds. Pada bagian tab sebelah sini silahkan centang di bagian developer ya. Nah saya sudah tercentang klik ok lalu ke bagian tab developer pilih macro security. Nah silahkan di bagian sini macro settingnya enablekan dan centang bagian trust access to the VBA project object model ya teman-teman. Klik ok setelah itu baru silahkan buka aplikasinya aplikasi SPPD perjalanan dinas dengan cara klik dua kali sampai muncul login seperti ini. Silahkan login dengan menggunakan username dan password yang ada di dalam folder ya teman-teman. Nah jika username-nya benar dan password-nya benar maka akan ada checklist seperti ini ya. Kalau salah biar checklistnya hilang. Oke klik masuk login berhasil disini loading. Kalau sudah ke tampilan seperti ini berarti aplikasinya sudah siap digunakan ya teman-teman. Oke teman-teman sebelum kita mulai mendemokan kita review dulu tampilannya. Kita akan perbesar dulu klik tombol maximize seperti ini nanti tampilannya akan memenuhi layar ya fullscreen. Di bagian sini ada lima menu penting ya. Yang pertama dashboard di bawahnya itu tambah SPPD tambah perjalanan. Di bawahnya ada menu setting atau pengaturan. Ini untuk merubah identitas pendidikan ya teman-teman. Di sini ada menu proteksi untuk membuka sheet atau database dari aplikasinya. Yang terakhir ada menu help ya. Ini tentang pengembang ya. Aplikasi ini bisa di download gratis di kolom deskripsi ya teman-teman. Di bagian atasnya ada nama sekolah. Di sini ada menu format database. Simpan data atau simpan progress. Terus di bagian sini ada ganti password ya bagi yang mau mengganti password supaya lebih aman. Di bagian bawah ada download recap. Nanti bisa membuat recap SPPD per bulan. Di bagian bawah ada data SPPD yang dibuat dengan data list ya. Ada 30 perjalanan di sini. Di setiap data itu bisa dicetak, bisa di download atau dihapus data saja. Di sini ada bagian identitas satuan pendidikan. Di bawahnya ada identitas pengembang ya. Seru di dua channel. Di bawahnya ada copyright ya. Aplikasi perjalanan dinas versi 2. Untuk versi yang pertama boleh di download atau dilihat di atas ya. Atau di kolom deskripsi. Oke baik teman-teman kita akan coba mendemokan bagaimana cara menggunakan aplikasi SIM SBPD versi 2 ini ya. Penggunanya sangat simpel sekali. Yang harus kalian lakukan adalah yang pertama untuk pengguna baru silahkan format database dulu. Di bagian sini yang saya kedip-kedipin ya. Agar seluruh data ini hilang dulu. Kita coba format. Klik OK. Tunggu loading selesai sampai ada notif database berhasil dihapus permanen. Klik OK. Nanti datanya hilang semua. Setelah itu pergi ke pengaturan ya teman-teman. Klik pengaturan. Silahkan edit di bagian sini identitas sekolahnya. Saya akan coba edit. Misalnya sekolah menengah atas ini nama sekolahnya saya ubah menjadi SMA Negeri 1 Nusantara. Ini contoh aja ya teman-teman. Nomor lembaganya sesuaikan ya dengan nomor lembaga teman-teman. Di sini saya contohkan aja. Status akreditasi misalnya A ya. Alamat misalnya jalan. Rudi Doa nomor 012. Kilometer 1012. Desanya misalnya Wanayasa. Kecamatannya Pontang. Kabupatennya Pandeglang. Provinsi misalnya Banten. Nah email sekolahnya misalnya contoh email. Kom misalnya. Nomor teleponnya saya contohkan misalnya yang asal aja teman-teman. Segini. Nah nama kepala sekolah misalnya Rudi Doa SPD. Nipnya saya coba ini aja nih contohnya. Sekarang logo sekolahnya di upload ya teman-teman. Nah logo sekolah ini klik tonggol upload. Lalu cari logo sekolah. Misalnya saya akan menggunakan logo ini ya. Kepulian Dayani. Kita klik update data. Nah di sini ada error ya. Format email salah silahkan perbaiki isian email. Nah di sini emailnya tidak ada add ya. Email itu kan identik dengan add ya. Jadi kita akan coba taruh di sini. Seperti ini. Contoh add email kom. Oke update data. Update data berhasil. Identitas satuan pendidikan. Berhasil di perbaru. Klik OK. Nah nanti di sini. Identitasnya akan berubah sesuai yang di inputkan ya teman-teman. Dari NPSN sampai nore telepon ya. Nah selanjutnya. Jangan lupa disimpan. Di sini ada menu simpan. Klik simpan. Sampai di sini ada nore tip berhasil menyimpan progres. Kalau sudah silahkan masukkan data perjalanan bapak ibu. Petugas yang ada di sekolah. Saya akan coba contohkan. Klik tambah SPPD. Inputkan nomor SPPD. Kita kasih contoh aja ya. Misalnya nomor 001 SPPD SMA bulannya 2 tahunnya 2004. Kategori tertugasnya. Misalnya siapa yang ditugaskan. Di sini contohnya misalnya operator sekolah ya. Nama kegiatan. Misalnya pelatihan. Rilis. Dapodik baru versi 2024. Patch kedua misalnya. Harinya misalnya hari Senin. Nah untuk tanggal silahkan klik icon kalender ya. Nanti muncul. Pilih tanggal seperti ini ya. Misalnya tanggal 1 bulan Februari tahun 2024. Nah di sini ya muncul ya. Klik submit nanti tampil di sini. Nama guru misalnya Rudy Doa. SPD. Jabatan. Operator. Dapodik. Tempat kegiatan misalnya. Hotel Horizon. Tanggerang. Alamat misalnya jalan Raya Anyer Beach Banten. Lama kegiatannya berapa hari? Misalnya 2 hari ya. Nah tanggal harus berangkatnya kapan? Di sini tanggal harus berangkat tanggal 1 Februari 2024. Tanggal harus kembalinya. Karena di sini 2 hari teman-teman. Jadi tanggal 2 ya. Tanggal 2 Februari 2024. Nah titi mangsa pembuatan suratnya itu kapan? Nanti kita bisa atur di sini. Untuk keperluan laporan arkas ya. Laporan perjalanan di arkas. Misalnya saya pengen buat di tanggal 3-nya aja lah. Karena laporan di arkasnya misalnya tanggal 3 ke Februari tahun 2024. Klik submit. Nah nanti muncul di sini titi mangsa-nya. Setelah itu pilih simpan data. Klik OK. Nanti muncul datanya di sini. Nomor SPPD. Nama tertugas. Nama kegiatan. Tanggal kegiatan. Bisa cetak. Download. Dan hapus data. Di sini perjalanannya satu perjalanan ya. Karena di sini datanya cuma ada satu. Oke simpan dulu. Nah untuk melihat data. Atau untuk copy paste data. Silahkan buka di menu proteksi ya teman-teman. Klik menu proteksi. Nanti di sini disuruh memasukkan kode. Kodenya itu adalah SPPD ditambah jumlah perjalanannya. Karena di sini saya perjalanan baru satu. Jadi kita klik aja SPPD 1 ya teman-teman. Lalu klik enter. Maka akan terbuka sheet seperti ini. Nah silahkan teman-teman bisa copy paste. Bagi yang sudah ada archive-nya. Di copy paste di sini ya. Disesuaikan. Apa namanya kolomnya juga. Oke kalau sudah. Misalnya sudah nih ya. Kita show aplikasi lagi. Balik lagi ke sini. Nah selanjutnya menu help itu untuk pemberitahuan ya. Aplikasi cetak surat SPPD. Silahkan baca di penggunaan. Cek di Youtube Rudy Doa. Nanti akan selalu ada aplikasi-aplikasi terbaru ya teman-teman. Nah untuk mencetak SPPD. Silahkan teman-teman pilih icon atau tombol print ya. Kita klik tombol print. Nah nanti muncul seperti ini. Surat tugas. Datanya. Data sekolahnya sudah sesuai yang di inputkan. Terus next page. Ini SPPD-nya. Next. Nah ini SPPD. Jadi lembaran kedua ya teman-teman. Seperti itu ya. Tinggal pilih print. Lalu sesuaikan. Dengan jenis printer teman-teman. Seperti itu. Nah apabila teman-teman pengen dijadikan PDF. Si SPPD-nya tinggal pilih menu. Icon unduh SPPD ya teman-teman. Kita klik. Sampai muncul loading selesai. Nah nanti download SPPD sukses. Data perjalanan dinas baru. Berhasil diunduh. Silahkan cek di folder download. Klik OK. Nanti kita cek di folder download ya teman-teman. Nah misalnya teman-teman. Data perjalanannya sudah banyak. Misalnya ya. Saya masuk dulu disini. Enter. Nah saya copy aja ya. Misalnya disini saya copy semua. Sudah banyak. Kita show aplikasi. Nah nanti datanya sudah banyak seperti ini. Kita pengen recap seluruh data ini. Dijadikan satu file Excel baru. Kita tinggal pilih download recap ya teman-teman. Yang disini ya. Kita klik. Nanti loading. Proses unduh recap. Sampai muncul notif berhasil ya. Unduh recap sukses. Data perjalanan dinas. Berhasil diunduh. Silahkan periksa folder. Nanti kita periksa juga ya teman-teman. Nah untuk menghapus perjalanan. Perjalanan tinggal klik tombol X ya. Disini ada keterangan hapus data. Kita klik saja. Lalu klik OK. Maka akan terhapus. Dan data perjalanannya berkurang jadi 32 ya teman-teman. Nah selanjutnya. Apabila teman-teman pengen aplikasinya aman. Silahkan ganti user dan passwordnya. Silahkan mas klik ganti password ya. Logo yang ada disini. Klik. Masukkan kode aktifasi. Nah kode aktifasinya itu adalah. Tanggal, hari, dan tahun saat ini ya teman-teman. Kita lihat disini. Tanggal 9 Februari 2024. Berarti 09.02. 2024. Kita enter. Nah maka muncul username baru, password baru, dan verifikasi baru ya. Misalnya kita ubah username-nya jadi Rudy. Password-nya jadi Doa. Verifikasi password-nya Doa ya. Sampai muncul checklist seperti ini. Kita ganti. Username dan password baru berhasil dibuat. Klik OK. Kita simpan. Nah kita coba keluar dulu ya. Kita coba login lagi dengan username dan password yang baru. Username-nya Rudy. Password-nya Doa. Nah udah bener ya teman-teman ya. Kita masuk lagi. Nah sudah berhasil teman-teman. Sekarang kita coba keluar. Kita lihat di folder download. Nah nanti disini ada dua folder. Yang pertama folder recap. Yang kedua folder SPPD. Kita lihat dulu folder SPPD yang tadi kita buat. Nah milik Rudy Doa. Nah milik Rudy Doa. Rudy Doa. Pelatihannya di Hotel Horizon Tanggerang. Tanggal 1 Februari 2024 ya. Nah seperti ini hasilnya. Tinggal dicetak atau dikirim ke orangnya. Nah untuk folder recap. Ada di sini. Nah di recap ini. Recap-nya itu pada tanggal 9 Februari 2024 jam 15. Lebih 44 menit ya. Kita cetak. Oh kita buka maksudnya. Kita rapihkan. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Sangat rapih ya. Ini buat laporan per tahun bagi para staff-tata usaha. Oke mungkin itu saja ya teman-teman. Review singkat. Aplikasi SPPD versi 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang mau download. Silahkan download linknya di kolom deskripsi. Untuk username dan password. Silahkan kunjungi Instagram Rudy Doa. Dan untuk menjadi member. PIP full source code. Silahkan klik link join. Untuk menjadi membership YouTube. Silahkan klik join membership YouTube. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup. Jangan lupa bahagia. Tetap sebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax